Timnas U19 Indonesia kalah 0-2 dari Timnas U19 Jepang Gol Timnas U19 Jepang dicetak oleh Hik Hashi Sunki pada menit ke-40 dan Teisei Miyashiro Timnas U19 Indonesia bermain lebih bertahan sejak awal babak pertama dimulai Walaupun bermain bertahan, skuad Garuda Nusantara beberapa kali mengancam melalui serangan balik dan melalui bola mati yang mereka dapatkan Dalam laga yang berlangsung cukup menarik itu terjadi insiden yang melibatkan Firza, Andika dan Rakepusa Kubo Pada babak pertama, Jepang melakukan serangan dari sisi sayap Firza yang saat itu berposisi sebagai defender langsung memutus serangan tim biru itu Firza tanpa kompromi melakukan intervensi pada Kubo Pemain Timnas Jepang itu merasa delanggar, ia seakan tak terima dengan aksi dari Firza Ubo langsung terprovokasi dan terjadilah keributan di tepi lapangan Sampai-sampai Hakim Haris ikut masuk dan meredam keadaan Rakepusa Kubo cukup emosi atas tindakan tersebut, pasalnya bukan cuma sekali Kubo dilanggar pemain Timnas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, subscribe dan tonton video kami selanjutnya ya Bye-bye!